Yaudah kita bikin podcast di jalan gitu, akhirnya tercetuslah mendoan on the road Jadi kita pas bikin podcast naik mobil, Tia nyetir sambil bawa mic gitu Ini bahaya ya sebenarnya teman-teman ya, ini bahaya ya jangan dicontoh ya Tapi ini demi kelangsungan podcast waktu itu kita bodo amat Jadi kaca dibuka, jadi five-nya di jalan itu biar kerasa gitu Jadi kita ngomentarin orang-orang yang kita lihat Jadi ada orang pacaran naik motor, yaudah kita komentarin dari apa? Dari sepeda motornya, dari dandananya, terus dari cara dia meluk pacarnya, kayak gitu-gitu Itu udah jadi satu episode Iya ya, bisa dua lagi kalau muter-muternya lama Sebenarnya kita bilangnya itu males, karena gak nemu ide, yaudah ngasal gitu Dan ternyata pas nyampe di Laskar Mendoan, mereka bilangnya, aduh kreatif banget sih Hah? Kok gitu sih? Kembali lagi di bertahan di industri bersama saya, Jason Statham Anjing, aduh ada Jason Statham nge-podcast, berarti udah gagal banget hidupnya tuh Harus bikin podcast tuh Jason Statham Harusnya nge-suting terus, istrinya cantik Aduh, dia sama bersama gue sama Pak Levy Dan ini, bila tamu kali ini ada yang megang Jawa Tengah Kok Jawa Tengah? Kok Jawa Tengah? Kok Jawa Tengah sih? Tapanuli Ini ada perwakilan Batak ya Ada Dono, Dono Siregar Jadi ada perwakilan Batak, padahal anak agak lain Tapi ini, apa namanya, ya kalo misalkan yang nonton udah sering lah Dono kan collab sama podcast hancur juga Jadi udah tau lah pasti Jawa-Jawaan banget Dan Dono ini sempet jadi opener gue lu, Don ya? Ya Tahun berapa tuh, Don? 2000, anjing 2012 Masih sukses banget tuh gue tuh Masih bikin iri semua orang Iya masih sukses banget Gak di dalam rejeki, gak di dalam perform ya Kemal kan dulu era-era 2012, 2013, sampe 2014 lah Itu bener-bener menguasai industri stand-up comedy kan? Bahkan kalo misalkan acara pingin laku ya Kalo bikin event, pingin laku Udah undang Kemal aja, udah gitu Pasti, udah pasti sold out tuh Pasti Udah pasti sold out, terus ngundang penonton cewek-cewek banyak Iya Itu kan yang diidam-idamkan sama semua komika se-Indonesia kan? Bener, bener Tapi sekarang udah gak sold out ini kayaknya 50 orang aja susah banget nih kayaknya jualin Ya emang kayak gitulah Rodanya tuh berputar teman-teman Gak ada masalah, gue maaf, biarin aja Yang penting tetep eksis aja lah, udah lah Ini juga viewernya berapa Saya tuh tidak menyangka kalo seorang Kemal Palehi bakal bisa ngomong kayak gini Di beberapa tahun ke depan, aduh lucu banget Iya tapi memang mempertahankan eksistensi tuh berat dong Emang paling susah itu kalo mempertahankan eksistensi Kalo misalkan lu udah sekali udah trek gitu Udah kan kayak misalkan gua uus yang udah harus mempertahankan eksistensi Tetep ada di permukaan itu susah gitu Cuma kan gua gak tau deh kalo lu kan jatuhnya selalu kayak podcast Mendoan aja jawa-jawaan Terus juga kemarin abis main film Lara Ati juga jawa-jawaan Lu nanti selamanya akan ada di jalur itu tuh berarti tuh Apa lu mau keluar dari comfort zone lu suatu hari nanti gitu? Eh kalo menurutku ya sebenernya gak ada yang salah dengan kalo misalkan kita tetep di jalur itu Cuma permasalahnya adalah mungkin kita bakal jadi seseorang atau karyanya mungkin yang segmented Oke 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 Kayak misalkan ini ya kayak misalkan musik hip hop lah Ya 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 Gak semua gak semua apa namanya Rapper itu adalah orang kulit putih dan biasanya Rapper yang kulit putih itu biasanya diremehin justru Justru diremehin Jadi kayak lebih afdol kalo misalkan orang kulit hitam yang jadi rapper Ya 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 Sama kayak misalkan aku tetep ada di jalur yang jawa-jawaan gitu ya Sebenernya sekarang itu mungkin lebih luas jawa-jawanya Mungkin kalo dulu kan kita ngomong tentang jawa-jawaan itu identiknya kayak Nora gitu Masih yang standarnya tuh gak ngelebihin orang-orang yang pake bahasa universal atau pake bahasa Indonesia luas gitu loh Sekarang tuh masih bisa-bisa luas Kita ngomongin tentang contoh ya Contoh seorang Denny Caknan Siapa yang menyangka kalo sekarang dia itu bener-bener value-nya udah kayak Kayak ini bro kayak umatnya banyak banget tau gak sih Ya 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 sampe disinkronize gitu-gitu aja kan serame itu Sampai serame itu loh Jadi apa ya Sekarang tuh udah gak relevan kalo misalkan kita membawa ke daerahan kita Terus abis itu kita dibilang Ya ntar paling juga bisanya gitu-gitu doang Ya belum tentu gitu loh Soalnya makin lama makin berkembang nih Dulu kita yang ngira tuh apa namanya orang yang dengerin lagu-lagu Jawa Itu adalah orang-orang ya orang-orang Apa namanya Orang-orang daerah Jawa aja Kayak misalkan bapak-bapak tua Atau misalkan di Warkop Atau misalkan dimana gitu Sekarang siapa yang menyangka kalo ternyata Bahkan penyanyi-penyanyi atau musisi yang pake bahasa Jawa Itu bisa jadi headliner di sebuah festival musik Yang notabene genrenya itu banyak yang band rock, band pop, band metal Tapi bahkan lagu Jawa ini bisa jadi headliner di acara itu Itu kan membuktikan kalo misalkan kita gak bisa ngeremehin lagi sesuatu keunikan atau kedaerahan gitu loh Selama membungkusnya itu dengan cara yang berbeda Oh Iya 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 Tapi kan kalo misalkan kita ngomongin suku Jawa Dan mungkin juga ini kasusnya buat agak lain juga ya Ngeri-ngeri sedap yang memang Ternyata dengan membawa culture Batak aja bisa dapet segitu banyak penonton gitu Dan itu Bene pun bilang Gue gak nyangka juga sih penontonnya bisa sebanyak itu Itu tuh debatnya dia untuk bisa mengeluarkan film dengan genre Membawa suku Batak itu perjuangannya berat gitu Karena ini mewakili satu Indonesia nih Apa nasional Tapi ternyata bisa Jawa bisa Itu apakah karena mungkin suku Jawa dan Batak ini besar di Indonesia gitu Kita kalo ngomongin suku yang lain Belum tentu dapet privilege bisa segitunya loh mungkin kali ya Sebenernya mungkin kalo misalkan orang-orang daerah Atau orang nyebutnya gitu ya Karena ada orang ibu kota sama orang daerah Yang paling gampang ya Ini bukan kita menyudutkan suku-suku lain Ini kita studi kasus aja bahwa Ternyata Dono bisa bertahan di industri ini dengan Jawa-Jawaan agak lain Dan pokoknya gengnya Bene, Boris bisa bertahan dengan Batak-Batakan Yang dimana kerjanya di ibu kota gitu Nah itu jadi mungkin gak ya maksudnya Apakah karena secara jumlah lebih banyak ya? Enggak ya? Mungkin jumlah lebih banyak Tapi sebenernya mungkin banyak orang juga sudah capek dengan apa yang sudah disuguhkan selama ini Jadi begitu ada kayak orang sendiri nih Orang sendiri tetangga kita bikin sesuatu terus dan ternyata bagusnya disupport habis-habisan Nah ini nih yang kita tunggu kayak gitu mungkin ya Mungkin ya Karena mungkin kalau menurutku sendiri Kalau misalkan semua orang dikasih kesempatan dengan sebuah karya yang dibuat dengan sungguh-sungguh Ya pasti menurutku akan hasilnya maksimal banget gitu loh Oh iya juga ya Kalau misalkan ke daerah nih ya Iya masalahnya adalah belum ada yang berani untuk mempercayakan orang-orang daerah untuk membuat sebuah sesuatu atau sebuah karya gitu loh Kalau misalkan dikasih kepercayaan ya jadinya ya kayak gitu Kayak Bene dengan karyanya Ngering-Ngeri Sedap Kayak Denik Canan dengan lagu-lagunya yang bisa meng-influence Bahkan mungkin orang-orang yang bukan orang Jawa itu juga seneng denger lagunya Denik Canan Sama kayak misalkan aku bikin konten Bondowani Siapa yang menyangka konten bahasa Jawa itu Konten yang membahas tentang Surabaya bisa jadi konten dengan viewer terbanyak di channel Majelis 7 Indonesia Siapa yang menyangka itu bakal jadi perubahan di MLE gitu loh Gak ada yang menyangka Jadi sebenarnya menurutku adalah Kalau misalkan kita orang kayak aku orang kayak Bene mungkin Dikasih kesempatan menunjukkan potensinya Ya bisa-bisa aja sih Ya dan itu Bayuska pernah cerita juga bahwa Dia untuk bisa golin sama Star Vision untuk film dia Yowisben dengan full bahasa Jawa Itu tuh agak gimana ya agak sulit tuh Karena kan dia bilang ada memang gimana orang mau nonton pakai bahasa Jawa full Ternyata dikasih translate dan ternyata laku-laku aja ya Jadi intinya memang sebenarnya mungkin yang lain belum diberikan kesempatan aja Mungkin yang Makassar kalau dikasih kesempatan juga bisa Papua juga dikasih Benar Kalimantan dengan bahasa banjarnya mungkin bisa dikasih kesempatan mungkin bisa meledak juga gitu kali ya Ya karena mungkin sistem ya Kita tuh merubah sistem yang udah dari tahun ke tahun dari dulu udah turun-turun ya kayak gitu Jadi begitu sistem itu dirubah ya pasti akan ada penyangkalan-penyangkalan atau orang-orang yang ngerasa Ih kok gitu sih Oke 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 Kayak gitu ya Buktinya sekarang ya Siapa yang menyangka kalau misalkan aku bikin podcast Mendoan Yang ngomongnya aku gak pernah bilang kalau misalkan podcast Mendoan udah podcast Jawa ya Gak pernah bilang gitu ya Oke oke Aku cuma sama Tian ngobrol ya pakai bahasa Surabaya pakai sehari-hari Sebenarnya kalau misalkan disamain kayak podcast Ancur juga sama obrolannya ya Ngomongin sesuatu yang lagi in ngomongin sesuatu yang lagi relate di kehidupan kita Kita obrolin secara komedi Cuma bedanya ngomongnya ya pakai bahasa Jawa pakai bahasa Suraboyuan Siapa yang menyangka kalau kayak gitu dengan konsistensi kayak kita Ternyata itu membuahkan sebuah awareness yang apa ya gede banget Dan ternyata banyak orang yang emang nunggu Maksudnya nunggu Nah ini nih ada konten yang kayak silahnya gue banget nih Sama-sama orang Jawa nih Dan ternyata orang-orang Jawa ini gak cuma ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, di Pulau Jawa Ada di pulau-pulau lain bahkan ada di belahan dunia lain sana Merantau ya Merantau-merantau gitu Awalnya mungkin mikirnya pendengar kita tuh ya kayak ya mungkin orang-orang Jawa doang Orang Jawa Timur Terus mungkin pekerjaannya juga bukan pekerja yang elit gitu Ternyata pas di data atau kita tahu dari mansion banyak yang dia tuh manager Terus dia itu adalah orang Chinese Surabaya yang kaya raya Terus dia sekolah di luar negeri Dengerin podcast Mendoan Terus abis itu dia orang Surabaya atau orang Jawa Dia nikah sama orang di luar negeri Jadi begitu dengerin ya langsung kayak kangen aja gitu Karena kalau misalkan kalian lagi nonton ya ngeliat chart di Spotify sekarang Podcast Mendoan itu gak pernah belum pernah sampai sekarang Turun dari 20 besar tuh belum pernah Belum pernah Jadi sempat algoritma yang membingungkan juga itu Kok bisa podcast dengan full bahasa Jawa terus bertahan di 20 besar Spotify Dimana podcast baru banyak terus kan Podcast baru banyak gitu Tapi ternyata bisa karena itu tadi ya Karena mengobati kangennya orang sama mungkin yang tadinya orang Jawa Merantau ke ibu kota atau ke manapun itu luar negeri Akhirnya dengerin jadi kangen gitu ya Iya iya Jadi akhirnya kayak jadi ini Jadi mereka promonya itu gak Apa ya kayak Apa ya kalau bilangnya ya Kayak promo ini berjalan aja Jadi dari mulut ke mulut Jadi misal kebanyakan tuh gini Ini sempat ngobrol sama pendengar Mendoan ya Namanya Laskar Mendoan ya Iya Waduh namanya itu Iya karena banyak Makanya ini namanya Laskar Mendoan Waduh Ancur Lisius joan nih kayaknya Ancur Lisius Kayak gitu dong bikin nama itu ya Laskar Mendoan gitu Keren gitu Ancur Lisius Karena banyak ya Iya iya Terus abis itu pas kita ngobrol Mas ini apa namanya Aku di kantor itu awalnya itu cuma aku tok yang dengerin Terus karena Mereka tuh kepo Kamu tuh ngapain sih kok Tiap ngerjain laporan Tiap kerja kok ketawa-ketawa sendiri Nonton apa Nggak nonton Dengerin podcast apa Terus akhirnya disetel rame-rame di sound kantor Terus mereka semua ketawa gitu Terus mereka bilang Ini sebenarnya obrolannya tuh apa ya Kayak brengsek banget ya Kayak rusuh banget loh Ya ada jajok-jajoknya Ngomongin kontol lah Ngomongin apa lah Cuman ngomong kayak gitu tuh bukan yang asal ngomong Tapi lebih ke ungkapan aja gitu loh Ungkapan terus cerita lah Mereka tuh ngerasa relate Akhirnya yaudah jadi banyak Jadi satu kantor tuh laskar mendoan semuanya Kantornya di Jakarta apa di Kantornya di Jakarta Oh orang Jakarta ya bener Berarti orang Jawa yang kerja di Jakarta ya Di Jakarta gitu Terus abis itu banyak lagi kayak Anak yang kuliah di Australia Ya banyak-banyak Terus mereka Anak Australia kan kayak gitu kan Yang kuliah di Australia kan banyak Mereka karena pengen cari temen Carinya adalah temen-temen yang Seperantauan Misal sama-sama orang Dari Pulau Jawa Mereka kumpul Terus satu dengerin Terus dengerin apa sih Terus ini dengerin podcast ini nih Terus mereka semua dengerin akhirnya Di Laskar Mendoan juga Kayak gitu Berarti sebenarnya tuh Bisa memungkinkan aja Misalkan ada podcast khusus bahasa Padang gitu ya Ada Iya maksudnya supaya lebih Kan kalau yang mungkin ada film sendiri yang khusus Padang Ada ya ada ya ada sih Tapi yang box office yang maksud gue Yang kayak kan kalau ngeri-ngeri sedap tuh Box office gitu ya Yowiz Bon itu termasuk box office gitu Tapi film Padang ada deh Mungkin ada kali ya Belum-belum ya Belum Kalau misalkan Kalau misalkan nanti ada kepikiran mungkin Orang-orang kreatif dari Padang Dari temen-temen dari Kalimantan Dari Sumatera Atau dari mana gitu ya Kalau misalkan Suatu saat nanti kalian diberikan kesempatan Langsung sikat aja Maksudnya Garap dengan maksimal Untuk bikin film Misalkan bikin film atau podcast misalkan ya Kalau lu Proses kreatifnya gimana tuh Mungkin ini juga nanti buat pelajaran yang lain Misalkan ada dari orang Padang denger Orang apa yang pengen punya podcast Juga masuk 20 besar Proses kreatifnya tadinya gimana tuh Ngobrol sama Tian ya Mau gimana tuh Penciptaan podcast Mendoan ini Sebenernya kalau dibilang kayak gitu ya Kita tuh dibilang gak kreatif Tapi sebenernya kreatif Wah itu gimana Asal bikin aja Asal bikin aja awalnya Tapi ternyata itu adalah proses sebuah Gini ya Pemikiran orang untuk menjadi kreatif Itu kan beda-beda Ya ya Kayak kita misal ini deh Lihat pelukis Kalau misalkan lu lihat pelukis tuh Lukisannya kan Aduh aneh banget kan Kayak ngasal gitu Kayak dia doang yang ngerti Kayak dia doang yang ngerti gitu Ini tuh kayak cuma ditempel-tempelin doang Kenapa yang beli Sampai harganya puluhan juta gitu loh Jadi Sebenernya Proses kreatif itu yang Kita gak nyaga Ternyata orang lain nganggupnya Kreatif banget gitu loh Jadi Jadi akhirnya menyimpulkan Oh ternyata asal-asalnya itu kreatif ya Karena Pernah bikin ini ya Jadi kalau misalkan sama Tiantu Paling sering Gini Ada Pingin bahas apa ya Pas udah ketemu ya Karena kan Gak punya ini Gak punya apa namanya Producer Ya 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 Bahas apa ya Bahas apa ya Akhir-akhir ini Ngapain Akhir-akhir ini Gak ngapa-ngapain sih Ngapain ya Yaudah kita naik mobil aja lah Terus Yaudah Kita bikin podcast Di jalan gitu Akhirnya Tercetuslah Mendoan on the road Jadi Kita pas bikin podcast Naik mobil Tia nyetir Sambil Bawa mic gitu Ini bahaya ya Sebenernya temen-temen ya Ini bahaya ya Jangan dicontoh ya Tapi ini demi Kelangsungan podcast Waktu itu Kita bodo amat Jadi Kacanya dibuka Jadi Five-nya di jalan tuh Biar kerasa Jadi kita komentarin Orang-orang yang kita lihat Jadi ada orang pacaran Naik motor Yaudah kita komentarin Dari apa Dari sepeda motornya Dari dandananya Dari dandananya Terus dari cara dia Meluk pacarnya Kayak gitu-gitu Itu udah jadi satu episode Iya ya Bisa dua lagi Kalau muter-muter Sebenernya kita bilangnya Itu males Karena Gak nemu ide Yaudah Ngasal gitu Dan ternyata Pas nyampe Di Laskar Mendoan Mereka bilangnya Aduh kreatif banget sih Hah Kok gitu sih Oh iya ya Kok gitu sih Iya juga ya Apa Pola pikir seniman tuh Emang harus kayak Gimana ya Jadi kayak Bisa Orang Ya gue juga Nganggepnya Anjing kreatif juga loh Kalau gue Nadi pikirnya Tapi pas lu bilang itu Iseng Ya apa ya Ada teorinya gak Gitu ya Makanya Akhirnya jadi segmen Jadi kalau misalnya kita buntu Yaudah lah podcast Mendoan on the root aja lah Yaudah Kita mendoan on the root tuh Bisa dibagi banyak hal gitu Kita di jalan Ngomenin sekitar Atau Terus tiba-tiba Kita Apa namanya Kedatang ke tempat tongkrongan gitu Kita dari mobil Kita ngomainin dari mobil tuh Tuh anak itu aneh banget tuh Ada gitu Jadi kita tuh memainkan Theater of mind Kita sebutin banget Oh Sedetail-detailnya Sedetail mungkin Lagi ngapain Lagi minum kopi gitu Misalkan Kopi luwak Ada apa gitu Kita bener-bener detailin Jadi Pendengar itu Nangkepnya itu Bener-bener dia Membayangkan situasinya Ketambahan sama Five-nya juga Di luar Kalau di studio kan Gak ada Gak ada gangguan Suara-suara gitu kan Kalau di luar kan Lebih ada suara Kendaraan Ada suara-orang ngobrol Jadi five-nya tuh dapet Nah itu Ternyata Malah Ketika kita Kita mikirnya ngasal Orang lain Nganggepnya itu kreatif Kok bisa gitu Iya bisa gitu ya Terus abis itu Pernah pas Nyepi Nyepi tuh karena Karena nyepi-nyepi adalah Jadi lu diem Iya diem aja Iya bener ada itu Tapi tayangin Itu tiba-tiba langsung jadi topchat, langsung ngalahin podcast mas tuh, kaget banget ngalahin podcast mas tuh, pertama kali tuh ngalahin podcast mas, terus abis itu terus abis itu banyak yang bilang, ya kreatif tapi jangan kebangetan gitu loh kayak gitu dianggap kreatif ya, oh akhirnya pas ada momen-momen kayak apa namanya, kayak 17 Agustus yaudah kita setelin pacarnya iya ada tuh, apa lagi itunya ya, pidato ya lagi pacara, iya udah kita ikutan upacara gitu, kepada pahamin pacaran terus si orangnya lagi ngomong yaudah kita masukin aja atau karena biar gak takut kena copyright kita masukin upacara tapi dari negara lain itu kreatif loh padahal sebenernya dalam hati ah lagi males yaudah masukin aja gitu iya iya iya, apa resepnya kayak gitu ya, maksudnya sampe lu tuh bisa ada di pola pikir kayak gitu tuh gimana gitu loh Don maksudnya Don, apakah karena udah terlalu jam terbang juga gak sih kayak lu udah terlalu lama mungkin udah lama banget ada di dunia perkomedian ini terus tiba-tiba akhirnya pemikiran itu muncul karena udah di dunia ini cukup lama gitu kayaknya kalau orang baru gak mungkin kepikiran gitu deh ya mungkin itu bisa jadi jam terbang juga sama mungkin skill iseng ya skill iseng dari kecil sampe sekarang udah masih mendarah daging masih ada gitu jadinya ya ya kenapa gak dipraktekin di lu nikah aja iseng kan ya sama punya anak iseng tuh skill iseng kayak gitu iya ya itu itu kayaknya memang iseng itu dibarengkan dibarengin dengan komedi terus ditambah jam terbang kayaknya akan keluarlah ide-ide kreatif kayak gitu ya jadi memang mungkin yang tadi kita ngomongin soal pelukis juga kayaknya dia terlalu banyak ngelukis gitu terlalu banyak ngeliat lukisan orang lain juga gitu mungkin ya mungkin sehingga dia keluarlah apa namanya pemikiran dia sendiri yang cuma dia yang tau tapi kita kayak anjing ini keren banget gitu kayaknya sih soalnya aku tuh pernah waktu itu iseng ya karena ada di Surabaya tuh ada ruang pamer ruang pamer gitu pengen tau nih ruang pamer itu isinya apa sih daripada penasaran iseng-iseng dateng kesana terus banyak lukisan terus banyak kayak ukiran apa ya kayak pahatan-pahatan ini kayak patung tapi kayak belum jadi gitu loh dan mereka menyebutnya itu seni padahal kalau misalkan kalau aku lihat sendiri ya itu bukan seni ya itu kayak semacam bangunan liar dirobohin sama Satol Pepe ya bener-bener ini apa ya terus ada lukisan ini bener-bener anjing banget jadi lukisannya tuh warna coklat terus semacam kayak gak rata gitu ini seni ini masa seni sih jadi lukisannya tuh kayak bentuknya kayak ee bayi itu diacak-acak oh kayak tokei kayak tai diacak-acak iya tai kayak diacak-acak gitu ini mereka sebut seni ya kayak gitu terus ada orang yang nonton tuh kayak ada dua orang ya dua orang cowok sama ada mbak-mbak gitu terus kayak nunjuk-nunjuk terus manggut-manggut gitu oh ini tuh terus gesturnya kayak ini ada siapa sih apa sih bangsa apa yang dikomentarin apa iya iya tapi kayaknya mungkin originalitasnya kali ya ide-ide kayak gitu ya kayak misalkan tadi deh lu kan kepikiran ah kita bikin aja lah gini-gini kan itu kan karena tadi kita bahas masalah skill iseng ditambah jam terbang ditambah komedi dan anggap aja skill iseng ditambah ilmu yang lo punya akhirnya keluarlah kayak gitu mediumnya jadinya oh gue naik mobil aja gini-gini mungkin seniman-seniman tuh kayak gitu juga kali kayak udah jam terbang udah tinggi saking pintarnya mereka udah knowledge-nya udah tinggi banget sehingga dia keluarin yang kayak gitu dan itu original aja kali Donny gitu saya juga bingung netizennya tapi memang kadang-kadang itu dunia art ini susah dimengerti tapi orang lain bisa nganggap itu kreatif kayak tadi netizen lu aja Laskar Pelangi Laskar Mendoan Laskar Mendoan Laskar Mendoan kan dia bilang kayak ini kreatif loh tapi ya gitu kan padahal kita kayak kita ngikutin hati oh ngerti gue karena itu lu tuh ngikutin hati lu aja apa yang lo mau jadi keluarnya mungkin jujur gitu lu ngikutin hati lu ah udah lah kita langsung ngerjain aja kayaknya seniman itu dia mungkin hatinya lagi ke tai terus dia aduh jadi gak enak ya mungkin kayak gitu Don maksud gue ikutin hatinya aja lagi apa moodnya hari itu terus dia ngerjain akhirnya keluarnya jujur dan kejujuran itu itu yang dihargai sama orang dan originalnya iya iya lu cari aman banget iyalah harus lah Don tolong jangan dipotong-potong ini ada waktunya ada menitnya di bawah aduh aduh lucu banget tapi gini kayak menurutku iya iya menurutku kalau kita pengen bertahan ya konsisten ya jangan jangan males-males buat belajar aja sih gimana tuh Don jangan males buat belajar tuh kayak gini misalkan kalau misalkan kita udah ada dapet posisi di atas nih nah yang paling ya ini adalah kalimat kelise ya yang paling sulit adalah bertahan ya nah bertahan ini kan banyak nih sebenarnya caranya ada yang dengan cara ngasih pagar atau dengan cara nambah apa namanya nambah teritori nambah teritori lagi kayak gitu dan sebenarnya yang aku lakukan biar tetap bertahan dengan kalau tadi bilang tentang jawa-jawaan itu adalah walaupun jawa-jawaan tapi gimana caranya semua orang tuh bisa nikmati lifestyle-nya tuh tetap dapet gitu loh diadaptasikan dengan apa yang ada sekarang ya gitu jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang teknik marketingnya jadi kalau misalkan dijual ke klien gimana caranya klien itu masih mau naruh produknya di konten kita jadi percuma kalau misalkan bikin konten nih bikin konten viewersnya banyak banget tapi karena terlalu kelasnya terlalu C terlalu dibawah jadi klien-klien yang sebenarnya ini adalah brand-brand gede mau naruh ke apa namanya ke karya kalian yang kelasnya C itu jadi mikir ini followersnya banyak tapi kalau misalkan aku ngasih produkku ke kontenmu viral awareness nih dapet gak ya cocok gak ya sama segmennya kayak gitu jadi menurutku kalau misalkan bikin konten awalnya mungkin jangan mikir tentang ini ya jangan mikir tentang pendapatannya ya karena itu gak gak bisa ditebak gitu loh jadi menurutku adalah bikin konten ya bikin konten aja dulu begitu udah dapet pasarnya udah punya value nah mau dibawa kemana nih kontennya terus nyari kliennya tuh tadi gimana kan kalau bahasa jawa-jawaan kan pasti klien terbatas dong cara meyakinkan klien supaya masuk ke mendoan atau masuk ke konten lu gimana visualnya oke jadi gimana jualannya kalau misalkan podcast dengan audionya gimana bisa menjualnya ya dengan cara ininya obrolannya jadi obrolannya yang gak terlalu kelas C banget jadi kelas A kelas B itu masih bisa menikmati dan obrolannya juga jangan terlalu tinggi banget biar kelas C bisa menikmati oke terus bahasa jawanya dikurangin apa bahasa jawanya tetep oke oke tapi wawasan sama obrolannya itu yang di di apa namanya tetep dijaga jadi kalau misalkan bahasa kotor-kotor banget ngomong gak mungkin kan satu episode kita ngomong kontor-kontor bisa-bisa aja sih tapi bisa-bisa aja tapi kan kalau misalkan kayak gitu terus selama 10 atau berapa episode klien misal nih misal klien misal produk apa ya air minum misal iya iya mau naruh disitu mau produk placement misal kan mikir-mikir waduh kenapa produkku harus naruh disini ini bagus insidenya bagus banget tapi obrolnya kayak gini banget kayak gitu atau bisa kayak gitu ngobrol kayak gitu masuk kayak iklan-iklan kondom oh iya jadinya ya jadinya kayak gitu makanya kalau begitu konten harus tau tujuannya kemana pasannya siapa kayak gitu nah sejauh ini klien ada perintahnya gimana tuh apa dia ngikutin yaudah lu jadi lu aja deh mendoan jadi mendoan aja komedi sandai jadi komedi sandai aja atau ada ada klien yang eh pakai bahasa Indonesia aja dong atau gimana gitu ada yang kayak gitu gak ada jadi yang paling apa namanya bikin kaget adalah kebanyakan klien kayak di podcast mendoan gitu ya itu kliennya brand-brand yang lumayan gede juga brand-brand corporate gitu lah ya nah saking banyaknya brand corporate jadi brand-brand yang kecil ini minder jadi mau ngiklan tuh minder terus ya terus pas begitu nanya kalau misalkan promo di mendoan gitu gimana ya berapa ya gitu ya skinny mas oh segitu ya gitu jadi mereka ngilang terus ada brand kalau brand-brand gede itu biasanya nanya bisa gak ya kalau misalkan corporate mendoan ini apa namanya kalau promo produk kita pakainya bahasa Indonesia gitu terus aku bilang ke manajerku gak bisa soalnya kalau misalkan kita full apa namanya satu episode bahasa Indonesiaan ya itu menghilangkan ciri khasnya mendoan gitu oke oke jadi kalau misalkan mau kalau kayak gitu yaudah bayar double aja dan dibayar yaudah siap oh yaudah kalau gitu kita bahasa Indonesiaan ini berlaku untuk podcast-podcast yang tadi dari maksudnya di luar Jawa ataupun apapun itu ya misalkan podcast yang Padang atau Makassar ini cara negonya nih gimana nih gitu cara negonya gitu gak apa-apa jadi tapi yang pertama harus ini ya harus harus make sense dulu ya maksudnya kan udah ngasih tau kalau kita full bahasa Indonesiaan kita gak bisa karena itu ciri khasnya mendoan nanti hilang gitu loh iya 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 tapi kalau anda mau bayar double ya gak apa-apa ternyata masih bayar double yaudah kita bahasa Indonesiaan gak masalah iya gak apa-apa orang diutnya banyak iya mau disuruh bahasa apa Filipina gak apa-apa Afrika belajar kita bahasa Uzbekistan kita pelajari nih kalau emang doa halipa tapi memang lu tuh salah satu podcaster atau komika yang menurut gua dengan bisa lu bisa tetap bekerja di Surabaya tapi lu juga bisa sukses di bukota itu loh don maksudnya mungkin kan banyak juga orang yang cuma pengen tetap kerja di Padang maksudnya dia meng-create karyanya di Padang tapi terkenal masa Indonesia kan pengen orang Makassar juga cuma belum mungkin sekarang belum kesampaian gitu ada tipsnya gak tuh lu don supaya mereka-mereka ini yang di daerah-daerah ini tetap bisa berkarya aja di daerahnya tapi bisa dikenal satu Indonesia juga gitu loh mungkin karena ini ya filosofi banyak teman banyak rejeki oke 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 jadi ya tetap humble juga kalau sama orang terus abis itu jangan apa istilahnya jangan milih-milih kalau misalkan dapet kerjaan oke oke karena kalau misalkan milih-milih ya kita gak akan kemana-mana gitu loh ya dari awal tuh pas gabung sama MLI resiko begitu gabung sama MLI adalah kita di pers ya untuk memastikan sebuah uang ya 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 waktu itu pertama kali dapet kerjaan KOL suruh foto produk gitu yang happy awalnya tuh aduh susah banget foto happy ini mukanya kurang happy nih ulang foto happy terus bikin video video yang kayak bener-bener kayak selebgram-selebgram tuh awalnya tuh kayak tapi duitnya ada gitu tapi lama-lama karena sudah terbiasa ya yaudah aman gitu terus pas pertama kali tawarin main film tuh eh series sorry series yoyzben awalnya kan gak mau tuh karena mikirnya ya bisa gak ya takutnya kalau udah di lokasi malah emang mengecewakan apa mengecewakan lagi terus terus akhirnya harus punya apa ya punya pikiran kurang-kurang kurang-kurang dan kurang jadi jadi kalau misalkan ini gelas nih ya kalau misalkan ngerasa gak udah segini aja gitu ya gak akan dapat air minum lagi jadi kita harus mengosongkan ilmu yang sudah kita punya biar kita mendapat ilmu-ilmu baru karena menurutku waktu itu pas ditawarin main film ya aku ngerasa aku belum dapat ilmu itu yaudah lah terima aja lah gitu nah pokoknya jangan milih-milih kerjaan aja kalau misalkan kalian memilih untuk bekerja apa jadi seorang desainer misal desainer-desainer desain grafis atau mungkin videografer ya tapi kalian apa namanya maunya cuma nerima kerjaan yang itu-itu aja ngedit video wedding lah ngedit video apa namanya kayak event-event konser lah tapi kalian gak mau memperluas link kalian gitu ya itu sayang banget sih ya 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 dan kita tuh harus nyaman sama konten kita ya kalau misalkan ini juga sering dibilang nih ke podcast hancur juga bang kok bisa sih gak ada tema asal ngobrol asal ngobrol aja tapi tetep lucu yang kayak gitu-gitu kan komentarnya kan kayak lu juga tetep bahasa jauhan-jauhan tapi tetep lucu sebenarnya karena kita berdua nyaman sama maksudnya gimana ya kita tuh nyaman sama partnernya itu satu terus kita kayak being yourself aja kayak asal-asalan aja gitu ya ini kita asal-asalan ternyata itu yang disukain sama banyak orang jadi kalau kalian juga misalkan yang tadi kita bahas orang Padang orang Makassar orang Kalimantan gitu-gitu ya orang Bali mungkin orang Papua ya kalian harus nyaman dulu sama lingkupnya orang Papua ini temen-temen per Papuan ini udah nyaman dulu semuanya kalau kalian nyaman kalian ketawa dengan jokes kalian masing-masing kalian udah nyaman satu sama lain nanti orang lain akan jadi merasa nyaman juga jadi kayak energi nyamannya itu tersalurkan gitu loh benar-benar nular jadi kan mungkin kalau misalkan kita berdua nih ngomong bahasa Indonesia bikin podcast berdua kalau kita berdua gak nyaman akhirnya orang juga kayak wah padahal udah dono sama Kemal tapi kok gak seru gini ya jadi gak nyaman karena kita berdua juga gak nyaman cuma kalau lu Amatian udah nyaman asik asik sendiri ngomong bahasa Jawaan gak peduli sama orang itu akan nular karena lu berdua udah nyaman gue juga berempat udah nyaman berempat yaudah akhirnya nular jadi gitu tuh selain tadi jangan milih-milih kerjaan atau apa usahakan dengan ide tintas masing-masing suku masing-masing udah nyaman dulu nih kalian as pertemanan dan tongkrongan dan berbisnis nah itu nanti nular ke orang kayaknya harus gitu tuh bener pokoknya jangan milih-milih kerjaan aja kalau misalkan kalian punya kayak mindset aku bisa bisa kok cari duit di kotaku sendiri di tempat kastaku sendiri tapi jangan lupa sesekali harus keluar dari tempat asal kalian buat belajar buat ketemu oh kalau misalkan di tempat ini tuh kayak gini ya ilmunya kalau di tempat kayak gini ilmunya kayak gini jadi jangan cuma terpaku disitu takutnya takutnya nanti kalau misalkan ini kan ada masanya ya ada masanya kalau misalkan takutnya masa itu udah habis ya kalian gak ada prepare apa-apa terus kalian belum kenal sama orang di luar di luar apa ya istilahnya di luar teritori kalian gitu loh iya 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 jadi harus main-main ke Jakarta gitu ya bener banget gak harus di Jakarta ya misalkan harus apa ya sering-sering lah berilmu atau mencari ilmu sebanyak-banyaknya jadi paling gak kalau misalkan kalian udah capek untuk bertahan kalian tahu harus ngapain gitu loh jadi bukan bukan jadi pasrah iya 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 beda ya tapi upgrade terus upgrade terus gitu loh kayak misalkan sekarang ya siapa sih yang yang tiktok bisa kayak gini bisa segede gini iya 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 dulu tuh semua orang kayak nyebut youtubers itu adalah sebuah sebuah profesi yang diincer banyak orang sekarang tuh ya ngapain sih di youtube harus apa namanya harus prepare kamera lah harus prepare apa namanya microphone lah harus kayak seru lah tiktok cuma gitu doang iya tapi itu apa ya kita ngelihatnya doang ya tapi belum kita belum tahu sama orang yang ngelakuin itu itu gak doang karena orang-orang yang bikin konten kayak gitu yang singkat-singkat kayak gitu pasti mereka juga mikir effort juga ya effort juga sejelek-jeleknya video mereka konten mereka itu pasti mikir sama kayak mendoan tadi kita walaupun males ternyata itu mikir gitu loh yang tadi asal-asalan tadi makanya sebenarnya kenapa aku bisa sampai bisa kerja di Jakarta juga bisa dapat kerjaan di luar kota ya karena itu gak pilih-pilih karena aku ngerasa apa yang aku dapet sekarang itu dapetnya susah oh berarti sebelumnya ada produk-produk gagal juga sebelum mendoan dan apa dong bukan produk gagal maksudnya itu pencapaian sekarang ya pencapaian sekarang apa yang aku capai sekarang itu perjalannya itu gak gampang gitu loh jadi begitu pas udah ada di posisi sekarang ya sebisa mungkin jangan ini jangan telena gitu loh jangan sampai jangan sampai ah udah segini kayak gini terus penasarannya udah hilang habis itu yaudah pas serang ngikutin ngikutin jadi udah gak jemput bola lagi udah 5 bola nah kalau bolanya abis gimana beli lagi ya beli lagi banyak bola apa nih bola apa nih ya juga ya tapi memang maksudnya tuh kita yang tadi lu bilang gelasnya tuh kalau udah penuh ya kosongin lagi kita harus belajar ini lagi tapi tetap membawa ke Jawa-Jawaan ini gitu kan tapi dengan tadi kayak lu bilang main seri Yois Band aja tadinya berat kayaknya akhirnya mau akhirnya ternyata ya enjoy juga gitu loh itu kan sesuatu yang baru emang emang kita karena kita belum tau sama apa yang kita hadepin ya bukan berarti itu sulit untuk dihadepin gitu loh iya iya bener tapi kalau lu bikin tour stand up ini kan mau stand up kan lu mau tour itu tuh pertama kali nih lu tour apa udah pernah sebelumnya sebelumnya kan tour sama anak-anak sendiri gak yang sendirian gitu gak yang bener-bener headlinernya itu aku gitu kalau dulu kan ya sering kecil-kecilan gitu kalau sekarang baru-baru berani dan bisa gitu loh oke dan kenapa lu akhir memutuskan ah gue udah siap nih apakah karena tadi udah melihat kesuksesan mendoan dengan ke Jawa-Jawaan karena kan lu tournya juga gak cuma di Jawa kan ada kemana Makassar gitu-gitu ya ke Samarinda ada pengennya di Makassar sama Samarinda tapi karena pollingnya sedikit jadi gak bisa tetap tidak diterima pollingnya jadi jadi yang yang keterima apa aja nih sebenernya kalau misalkan ini ya kalau misalkan gak karena MLE gak mau rugi ya MLE kan kapitalis banget nih terus abis itu juga mikirin apa namanya pendapatannya juga jadi harus pakai sistem polling sebenernya kalau misalkan dihajar gitu langsung kita bikin gak pakai sistem polling ya pasti ada aja yang nonton 200 itu bisa ada cuma kan targetnya kan 300 jadi gak nyampe di Makassar sama Samarinda gak nyampe ya dan sponsor juga belum deal buat para sponsor yang sudah dikasih proposal sudah meeting sana-sini berminggu-minggu tolong segera didilkan ya ya tolong Erigo bantu-bantu ada tuh bir yang hubungin saya belum deal tuh tapi kalau itu deal semua akhirnya bisa nih Makassar sama Rinan ketutup gitu kalau misalkan itu deal wah udah gak peduli berapa yang nonton udah pokoknya pingin aja main disitu udah banyak banget kayak Kalimantan Banjarmasin terus Balikpapan itu ada banyak banget 150-200 orang itu ada nyampe tapi karena belum deal harus ada target GPI-nya dari 300 itu ya gak bisa gak bisa egois gitu loh karena kan ini udah jatuhnya di bisnis jadi yang nyampe 300 akhirnya apa aja kotanya 8 kota apa aja ada di Jawa Timur ada Surabaya Malang Kediri Madiun terus Solo Solo Semarang Yogyakarta sama Jakarta Oh baru jadi masih Jawa-Jawa ya Jakarta Jakarta banyak banget Jakarta Jakarta banyak banget antusiasnya Bandung tuh aku ngerasa udah kurang dikit kurang dikit tapi karena ada apa namanya hari maksimal buat menentukan jadwal turnnya jadinya keep dulu Bandung tapi kalau sponsor ini deal bisa tuh akhirnya Bandung bisa yang ini ya yang kedua ya Oh yang apa sesi kedua sesi kedua ya sesi kedua tapi apa nama spesial lu tuh Don Journey Don Journey oh berarti Don Journey ini bisa akhirnya bisa masuk ke sesi kedua ketika sponsor dia ya 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 kayaknya kalau menjual KPI keberhasilan sesi satu bisa dijual kayaknya soalnya sponsor-sponsor itu juga mungkin gak adil karena ternyata akhir tahun mereka juga banyak mengeluarkan uang untuk orang-orang yang bikin sebuah event iyalah kan event musik sekarang apa udah gede event musik itu udah semuanya iyalah pak mengeluarkan berapa juta gitu doang masa keberatan sih iya pasti nanti lah kan lu jual KPI yang pertama iya iya bisa lah Don Journey berarti materi stand upnya isinya apa aja Don materi stand upnya ya perjalanan selama berkarir di stand up ya pasti tapi gak cuma itu tapi tentang masalah-masalah kayak relationship terus abis itu tentang perselingkuhan lu ya perselingkuhan lu ya perselingkuhan saya dengan artis-artis yang gak mau disebutkan namanya jadi tetep itu kan maksudnya Don Journey kan karir stand up lu perjalanan lu selama ini jadi total sekarang ada di dunia stand up comedy udah berapa lama nih? 11 tahun nah udah panjang tuh jadi lu bisa ceritain semua di Don Journey tuh ya 11 tahun tuh udah mantep banget lah untuk diceritain kayak dulu tuh apa namanya Eddie Murphy tuh selama dia berkarir baru 10 tahun baru berani tuh untuk bikin special show oke 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 dan kayaknya 10 tahun 11 tahun tuh adalah waktu yang banyak banget materi tuh udah kalau misalkan dikeluarin semua ya bisa sampai berhari-hari ya iya 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 karena kan kita nulisnya dari 10 tahun loh dari dari seorang Kemal dulu aduh kemana-mana Kemal tuh ke Surabaya dulu tuh udah berapa bulan sekali anjing gila sering banget sering banget gila kalau sol out ke sekarang jarang udah kemarin malah Bu Rudi yang ke Jakarta interview Bu Rudi buat Bang BTN jadi dia yang ke Jakarta kan karena saya tidak pernah lagi kesana enggak tapi berarti Don Journey perjalanan itu cerita tentang stand up comedy lu relationship juga dan kayak bahasa Jawa apa dicampur? pinginnya itu sebenarnya bikin dua show ya kayak di kota non Jawa Timur Jawa Tengah itu kayak misalkan Jakarta Bandung atau nanti ada di Bali terus ada di kota-kota lain itu pinginnya itu bikin dua kali show show yang pertama itu pakai bahasa Jawaan karena banyak banget orang yang request atau pingin pingin denger aku ngomong bahasa Jawaan gitu loh ya 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 pingin kayak gitu ada yang beberapa yang pingin dia karena dia gak ngerti bahasa Jawa tapi pingin nonton aku dan materiku yaudah pakai bahasa Indonesia gitu pinginnya itu dua kali sih tapi karena karena apa namanya pertimbangannya adalah jumlah penonton yang begitu dikasih tawaran kayak gitu kurang jadinya yaudah kalau di Jakarta pakai bahasa Indonesia tapi beatnya sama beatnya sama gak ada masalah juga kalau misalkan pakai bahasa Indonesia gak ada kesulitan gak sulit ya gak sulit orang kalau di Jakarta kan juga harus bahasa Indonesia kalau pernah main dimana tuh stand up fest local stand up day pokoknya festival-festival gitu lah main sama komik-komik lain yuk kan pakai bahasa Indonesia oh iya jadi udah terbiasa ya udah terbiasa soalnya kadang-kadang ada beat yang udah mentok apa udah ter karena ngebadaninya udah pakai bahasa Jawa terus susah nih ganti bahasanya ada kan yang beberapa gitu kalau ya ada masalahnya itu aku bukan tipikal orang yang kesulitan ketika berada di bukan zonaku bukan di di daerahku jadi gak ada masalah orang di Surabaya juga kalau misalkan nyebut premis set up gitu kadang juga bahasa Indonesia bahasa bahasa Jawaan itu cuma ya pas ini aja pas kayak nyeletuk-nyeletuk atau pas improve-improve kayak gitu itu doang itu doang pasti semuanya set listnya juga tetep bahasa Indonesia ya tapi selama 10 tahun itu pernah mau kayak ah berhenti deh jadi komika gak pernah ya gak pernah enjoy banget kalau disuruh milih ya meninggalkan profesi yang apa ya aku jalanin sekarang bisa ninggalin jadi podcaster bisa ninggalin di film bisa ninggalin jadi konten creator tapi gak bisa ninggalin stand up kayak di stand up tuh terapi gitu loh healing ya iya ketika di panggung pegang mic terus ngomong liat penonton penonton ketawa anjing itu aku tuh ngerasa kayak rockstar banget tau gak sih tapi begitu mic ditaruh yaudah orang biasa yaudah sama kita sama kayak penonton orang biasa tapi begitu megang mic sudah di panggung terus semua mata melihat kita itu ngerasa kayak orang paling keren sedunia orang paling layak untuk diapresiasi sedunia rockstar gitu loh kayak happy nya tuh gak bisa dibayangin tapi yang jelas ketika di panggung stand up terus habis itu ngomong terus orang ketawa perasaan bahagianya tuh gak bisa diungkapkan iya dan itu kita aja yang komika yang bisa ngerasain itu ya adri tuh sempet bilang kok kayak stand up tuh sampe umur berapa puluh mal kita gak akan bisa ninggalin karena kerasaannya beda terus dan itu tuh terapi banget liat orang ketawa mungkin umur 50 stand up pun tetep kayak seneng ngeliat mereka ketawa materi juga pasti baru-baru lagi jadi memang kayaknya gue juga baru nyadar bahwa kayaknya stand up comedy gak bakal bisa ditinggal juga sih kalau sekali udah megang microphone terus orang ketawa itu wah kayak gini nih kayak gini nih pas liat mic pengennya tuh megang aja rasanya pengen megang ngomong yang nyata gitu nah itu tuh kan waktu pertama ada netizen bilang oh ini apaan podcast gak modal gak ada gak ada stand mic-nya semua binang tamu megang enggak itu tuh perasaan beda tuh ketika lu megang microphone tuh kayak lu dikasih spotlight gitu loh kayak itu sih makanya awal-awal megang kenapa saya dimarahin saya jadi beli ini semua kalian banyak maunya netizen iya kalau misalkan ini gak modal ya emang orang air aja gak ada liat ini tuh kita minum oksigen sebenarnya gitu gak masalah orang ngeset-ngeset sendiri tapi ya gitu memang stand up comedy ini healing buat kita lah ya maksudnya para-para komedi lihat penonton ketawa tuh edik banget apalagi kalau udah lampu ke kita kita megang microphone semua orang 200-300 orang cuma ngeliat satu orang kita doang berdiri itu tuh daya magisnya tuh untuk nyandu ya kayak ini nyandu banget nih makanya jadi gak mungkin bisa ditinggalin bahkan kalau pas perform gak lucu itu emang sakit sih setelah turun dari dari panggung tuh emang sakit tapi setelah itu mikir anjing harus ngajar panggung mana lagi nih buat pelampiasan nih kayak gitu supaya tetep ini ya balas dendamnya balas dendam gitu makanya kalau sekarang disuruh apa namanya tanya profesi dono peradana itu profesinya apa sih dengan bangga aku akan bilang stand up comedian oke oke karena aku nyari kerja aku nyari duit disitu aku hidup dari situ dan hampir membiayai keluarga dari situ dari situ dan hampir hidupku sekarang itu fokusnya itu emang gimana apapun yang apa ya terjadi ya itu sekarang gak kayak misalkan dapet berita-berita kabar-kabar yang gak mengenakan itu gak langsung yang ah fuck gitu berarti tuh setelah itu langsung mikir ah bisa nih jadi materi komedi ini akhirnya ya berita gak enak itu bisa jadi materi komedi awalnya tuh emang emang gak gak mengenakan tapi lama-lama ah bisa nih jadi materi komedi gitu jadi kita tuh jadi lebih nyantai gitu loh karena kita udah udah apa ya bertahun-tahun kita tuh udah disusupin dengan yang namanya komedi gitu loh jadi begitu menanggapi sesuatu ya santai aja gitu loh makanya kalo misalkan ada pelawak atau standar komedian yang dia itu di sosmed kayak ngegas mulu ya itu kayaknya dia kurang selu deh kurang selu deh hidupnya gitu iya maksud iya sih kurang selu tapi berarti tips bertahannya apa kalo lu Don tips bertahannya untuk bisa terus menjabat menjadi ketua PSSI untuk menanggapi korban kanjuruhan jadi gimana kalo lu tips bertahannya untuk mungkin yang lagi nonton biasanya gue selalu tanyakan ke bidang tamu gue di akhir segmen adalah gimana sih bertahannya supaya lu bisa bertahan sampe sekarang ini apa nih terapinya atau metodenya apa Don gitu tips bertahan dari lu gitu kalo misalkan menurutku adalah jangan jangan apa ya jangan naif karena aku dulu juga pernah jadi orang naif oke jangan so idealis kalo misalkan belum punya value seorang Vincent Desta aja ya dulu tuh dia mau loh main di opera vanjava di jatuh-jatuhin di stereofoom bukan jadi apa ya bukan jadi main talent main talent itu mereka gak masalah sampe akhirnya mereka di titik ini di titik dimana Vincent Desta Vincent Desta ini adalah sebuah brand bukan cuma bukan cuma nama orang aja Vincent Desta mereka ini sudah jadi brand kayak kayak Neymar Neymar tuh udah bukan Neymar tapi dia tuh udah brand dia tuh apa yang dia pake apa yang dia jual itu pasti udah menghasilkan uang gitu dan menurutku kalo misalkan pengen bertahan ya jangan jadi orang yang naif dan jangan jadi orang yang idealis kalo misalkan kalian belum punya value banget karena idealis tuh hanya memunculkan ego kita kita kayak ngerasa keren tapi ya percuma keren kalo misalkan kita gak bisa makan iya kayak dona rumah ya kayak dona rumah tuh percuma hatga mahal tapi lu cuma peraitan dong sekarang Milan Scudetto kan mampus lu disana gak ngapa-ngapain ya buat apa ya kan kemarin sekarang iya sekarang dona rumah ngurus catering PSG dona rumah sekarang kalo gak salah terakhir itu dia di Paris kerja di First Media kalo gak salah dia namanya namanya ganti bukan dona rumah dona kosan udah bukan rumah kosan sekarang iya kemarin sempet kerja di di home-nya Paris sama itu ya bikin konten youtube lagi kayak Dustin sama muslim tuh datangin warga Paris indiumnya rusak gak tapi dona rumah aduh 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 jangan bertahan ya pokoknya intinya tuh harus apa sih tadi ngomongin apa sih sebelum ini tadi jangan naif jangan naif karena naif itu apa ya kayak bikin akan membunuh membunuh ini membunuh membunuh membunuhmu dengan cara bertahan itu gara-gara gara-gara punya pikiran naif dan bertahan mempertahankan idealis itu jadi gak gerak kemana-mana ya karena gak mau melacur dulu lah dalam tanda kutip lah ah gue gak segmen bukan segmen gue nih jadi gak pada gak mau padahal mas sikat-sikatin dulu aja ya kalau misalkan sudah punya value nah baru baru idealis itu harus punya punya value dan udah makmur nih secara kehidupan ini bener idealis gak apa-apa gak ada yang salah dengan idealis tapi harus realistis iya harus diimbangi realistis iya dan realistis doang ya jangan juga terus tetap harus ada idealisnya karena biasanya orang yang realistis kayak gitu emang gak punya temen biasanya gak punya temen ya iyalah karena hidupnya udah untuk cari uang 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 gitu tapi dia kaya tapi dia kaya tapi dia kaya orang idealis biasanya dia itu bener-bener gak bisa gak bisa apa ya gak bisa dapet omongan orang gak bisa dapet sesuatu yang melenceng dari kehidupannya tapi kehidupannya ya kayak gitu dia ngerasa keren tapi miskin ya buat apa ibrahimovic ibrahimovic kok gak sih ibrahimovic tapi gak miskin kayak gila ibrahimovic tapi idealis ibrahimovic iya maksudnya apa ya sesuatu yang kita perjuangkan itu kadang gak bener-bener banget kok oke dulu tuh aku memperjuangkan kalau misalkan ah apa namanya kita harus apa namanya gak usah minder kalau misalkan kalian cuma jadi komik daerah bikin panggung sendiri aja oke bikin panggung itu gak harus nunggu masuk tv gitu ya emang emang maksudnya waktu itu aku pernah bilang berapapun penonton yang nonton kita itu adalah orang-orang yang mengapresiasi kita ya 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 katakanlah penonton cuma 50 dan itu puas kita puas ditonton sama orang 50 ya gak masalah gitu tapi gimana bayangin kalau misalkan kalau misalkan perform dia di depan orang 500 atau mungkin 5000 orang betapa puasnya kalian udah dapet apa namanya udah dapet kepuasan udah dapet cuan ya 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 jadi memang harus itu tadi ya jangan idealis banget tapi harus tetap mengembangkan itu gimana pun caranya sampai akhirnya terciptalah value itu ketika udah ada value udah makmur juga secara hidup baru deh bisa bertahan dengan idealisme jangan sampai idealis karena idealisme tidak membiayai uang PLN ya bener itu doang sih bener bener biaya anak sekolah kita kalau ngomongin tentang orang-orang idealis ya kayak itu adalah Vincent Desta adalah salah satu orang yang sudah apa namanya menjalankan idealisnya ketika dia udah punya value kalau dulu coba lihat kebalik dulu dia tuh di OVJ gak jadi main talent bahkan kalau misalkan waktu itu gak ada mereka juga gak masalah gitu loh ya ya kalau sekarang sekarang mereka udah bener-bener karena mereka value-nya udah gede jadi mereka udah bisa ngatur ah enggak jangan kayak gini ah enggak jangan kayak gini dan karena value-nya udah tinggi orang yang mau bekerja sama-sama dia ya mau gak harus nurut karena udah punya value karena udah punya value tapi itu perjalanan panjang tuh ya coba dulu kalau misalkan Vincent Desta ngebawain misal disuruh eh ini ada produk nih tolong promoin yang bener ya pasti bener mereka promonya kalimatnya bener intonasinya bener kayak misalnya air putih air putih bisa menyembuhkan blablabla ini coba minum segar sekali kalau sekarang ah air putih apa kalau mereka salah malah ketawa yaudah bodo amat emang lucunya disitu emang orang sukanya kayak gitu penonton gue udah jadi alih iya beneran udah gak bisa oh yaudah nurut udah nurut iya 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 semoga kita berdua bisa sampai ke titik itu semoga bisa sampai ke titik itu tapi emang perjalanan panjang makanya berarti harus kayak do the best aja di setiap pekerjaan yang kita lakukan mau itu pekerjaan yang sepele atau pekerjaan yang luar biasa sekalipun ya tetap harus jadi yang terbaik aja supaya nanti suatu hal kan karena kita gak tau kita dilihat orang itu bisa aja di acara yang kita sepelekan ternyata disitu kita dilirik orang sampai akhirnya melejit banget bener makanya harus tetep totalitas dan juga tur lu tanggal berapa? tur yang Jakarta dulu ya yang Jakarta? mulai November start November tanggal 14 November yang di Malang yang di Malang kota pertama Malang finalnya di Surabaya ya makanya nanti jangan lupa juga nonton show-nya Dono ya Don Journey Don Journey dan semoga nanti dapat sponsor jadi bisa berangkat ke ini kalau gak salah mau ke Bangladesh ada stand up Don Journey ke Bangladesh mau menyelamatkan imigran-imigran dari Pakistan pengennya itu kalau dapat sponsor bukan ngincer cuannya ya karena pengennya itu main di kota-kota yang belum pernah tak samberin tapi walaupun kuotanya ini tapi secara uangnya yang penting udah nutup aja jadi pokoknya 70-50 orang 10 orang pun baik lagi itu adalah itu udah realistis udah masuknya di idealis jadi maksudnya aku udah mikir yaudahlah ini tuh buat pelampiasan karena kemarin apa namanya pandemi gak bisa kemana-mana jadinya yaudah nyari duitnya gak di tour stand up gitu nyari duitnya di tempat lain jadi apa namanya KOL terus dapet stand up show apa namanya di undang korporate kayak gitu-gitu di podcast yaudah kalau ini yaudahlah gak semua harus dihitung dengan duit gitu loh iya-iya maksudnya karena udah ketutup kalau belum ketutup duit pasti kepikiran juga tapi yang jelas semoga lah semoga dapet sponsor semoga bisa perform di ini karena itu juga tonggak juga untuk ibaratnya orang yang bukan dari ibu kota ya akhirnya bisa tour stand up dan ditonton banyak orang itu kan bisa trigger untuk yang lain-lain juga gitu loh jadi gak harus Jakarta sentris banget gue mendukung semoga sukses acara Ludon sehat-sehat terus buat Ludon dan fuck Juventus kenapa pas harus ada saya disini ngomong gitu iya emang kenapa emang kan gak apa-apa fuck Juventus kalah kayak kemarin iya pas rekaman ini dia kalah pas tayang udah lama abis itu kita dibantai mungkin pas akhir udah tayang ini kan tapi ya semoga sehat-sehat terus pokoknya sampai bertemu di episode selanjutnya oh iya kalau misalnya ada salah-salah kata dari gue sama Dono kan tadi kan kita mungkin menyinggung apa-menyinggung apa mohon dimaafkan ya jangan diserang jadi di debat aja gue disclaimer dulu aja deh jadi kalau ada nanti diserang orang oh udah ada disclaimer-nya nih udah ada disclaimer jadi harus nonton video ini sampai habis oke sampai bertemu di episode selanjutnya Intermerda sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax